Nah ketahuan, perempuan yang ditangkap dekat istana ternyata pendukung HDI Identitas perempuan yang bertingkah, mencurigakan di sekitar istana presiden telah diketahui Namanya Siti Elina Sebenarnya, dari gelaget dan barang bukti yang terlihat, kita sudah bisa menepak dia ini siapa? Pada Nasional Penanggulangan Terorisme atau PNPT menyebut Perempuan berjadar tersebut memiliki pemahaman radikal Siti Elina adalah pendukung organisasi HDI yang sudah dibebankan pemerintah Pelaku sedang didalami mengenai dugaan jaringan terorisme pelaku Apakah dia bagian dari jaringan terorisme atau pelaku tunggal yang tidak terkait organisasi manapun? Menurut kesaksian tetangga, Siti Elina agak tertutup Tapi tidak menunjukkan gelaget yang mencurigakan Kesehariannya biasa-biasa saja, tidak ada yang aneh di mata tetangga Tapi dari aktivitas di media sosial, ketahuan bahwa dia sering mengunggah propaganda gilafah Ini adalah organisasi terlarang yang sudah dibebankan Karena terbukti, ingin mengganti ideologi negara ini dengan gilafah Orang-orang yang sudah terpapar angkut biasanya akan bertindak nekat jika ada kesempatan Di Arab Saudi saja, siapa yang ketahuan mempropaganda gilafah Akan langsung dipancung kepalanya, tidak peduli siapapun orangnya Di negara Timur Tengah saja, ideologi gilafah tidak diterima Bahkan, yang mendukung akan ditindak tegas Lucunya lagi, anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PKS, Nasir Jamil, menilai banyak kejanggalan Dalam merangkapan wanita bersenjata di Istana Garam Dia mengatakan banyak yang bisa dipertanyakan Apalagi perempuan tersebut hanya beraksi seorang diri Dan senjata yang dibawanya sudah terkontaminasi sidik jari polisi Banyak kejanggalan peristiwa itu Dia sendiri lalu barang bukti langsung dipegang polisi Kalau mau disini senjata itu, gak bisa Karena campur-campur tangan yang pegang, kata Nasir Dia mengaku bingung Tanpa ada kejadian terdahulu Ada perempuan yang ingin menerobos istana dengan membawa senjata Karena itu, ingin pihak aparat keamanan mengorek keterangan perempuan tersebut sedalam-dalamnya PKS lagi, PKS lagi Saya tidak heran Kalau pernyataan seperti ini keluar dari mulut kadar PKS PKS memang terang-terangan bersikap tendesius Terkesan tidak senang dengan hal seperti ini Apa yang dilakukan PKS, maka yang benar adalah sebaliknya Padahal sudah jelas pelaku pendukung HTI Mendukung gilafah bahkan mempromosikannya di media sosial Tapi pendukung gilafah yang sangat licik Selalu memutar balikan narasi Mereka bilang ini pasti pengalian isu Mereka yakin ini adalah settingan atau sinetron murahan yang gampang ditebak isinya Pemerintah dibilang rajanya drama murahan Mereka mencari kecanggilan lewat analisis yang dipaksakan Demi membenarkan anggapan mereka Bahwa semua ini cuma settingan untuk mengalihkan isu atau memunjukkan pihak tertentu Selain putah mata, mereka juga putah hati Jelas-jelas ada buktinya Radikalisme itu nyata dan ada di depan mata Bahkan terkadang ada di sekitar kita Karena gerak-gerik mereka tidak mencolok Mereka bahkan perintar berbaur Dengan masyarakat sehingga tidak mengundang kecurigaan Jadi mereka yang marah dan merasa aneh dengan penangkapan ini Patut diduga bagian dari pengasung gilafah Yang di otaknya sudah tidak ada lagi lainnya yang dipirkan kecuali surga Surga dan surga Mungkin sudah tidak tahan mau ketemu bidadari Mereka tipe pemarah dan mudah ngamuk Ketika kelompok seperti FPI dan HTI diacak-acak sampai roboh Mereka bahkan mungkin senang jika negara ini terus mengalami teror Kesimpulannya Menurut saya kunci kasus ini Ada di senjata yang dipakai perempuan tersebut Jika dilacak dengan serius Akan ketahuan banyak informasi penting Ini sama dengan laskar FPI yang juga punya senjata Kenapa bisa ada senjata Padahal senjata tidak bebas diperjual belikan Seperti kacang goreng di Amerika Serikat Yang dipakai perempuan tersebut Kabarnya senjata terakitan Aneh kalau bisa merakit sendiri Kemungkinan besar didapat entah dari mana Kelompok ini diperkirakan akan lebih aktif menjelang pemilu Itu diprediksi oleh BNPT Kelompok ini sedang memperjuangkan Seseorang agar bisa menjadi presiden Karena dengan begitu mereka lebih luasa bergerak Keluar gerak mereka lebih luas Kalian pasti sudah tahu siapa orang tersebut Bapaknya politik identitas Yang didukung kelompok intoleran Yang memang dengan cara licik dan jahat Kalau mereka berkuasa negara ini Akan kembali surat Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!